Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk hari ini Karena waktunya menjelaskan soal kumat saya coba usahakan perkembangan Tetapi hari-hari bisa mendapatkan makna dan memahami secara kombinasi Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ali dan Bapak Yoga tadi Apa yang disampaikan oleh Bapak Ali tadi adalah dampak Tapi apa yang saya ingin sampaikan disini kenapa semua itu bisa terjadi yang belum dikepas oleh Bapak Ali Karena kebanyakan selama ini apa yang adik-adik pelajari hanya selalu berbicara dampak Kita selalu berhenti tanpa menjaga atau menjaga semua proses yang kita rasakan tadi Kita tidak mau diperbudak tapi kita selalu terima untuk diperbudak Melalui apa? Melalui regulasi Tidak 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 Untuk apa? Membuat kita terkesima bahwa kita akan menjadi referensi emas tahun 2045 Mereka menghina kita yang merdeka tahun 1945 Kita akan dibawa kembali seperti zaman sebelum 1945 Boro-boro emas Beri satu gram aja gak punya buit kita Kita mampunya beli apa? Mas Tuhan Siapa disini yang menjadikan emas? Pasti Pasti Yang Tuhan ada gak? Ada banyak Jadi sampai dua kita hanya berangan-angan mendapatkan emas Sampai sepuluh kita Tahu sepuluh? Sepuluh sampai dua Akan menjadi anangan Kalau bicara generasi emas Mereka punya definisi adalah generasi muda yang menjadi potensi strategis untuk pembangunan nasional Tetapi apa itu? Apakah ini akan tercapai? Saya gak akan bila Kalau kita hanya mengikuti regulasi mereka Kita hanya akan diperbudak sampai ke jalanan Ere globalisasi ini emas Pertanyaannya, kenapa Indonesia itu langsung mengikuti globalisasi? Makanya kenapa mereka membentuk Organisasi yang namanya United Nation Dengan lambangnya Untuk apa? Menjengkraman Dunia Dalam gengkraman mereka Mereka mempermainkan semua regulasi di setiap negara Dengan badan-badan khususnya Yaitu apa? UNICEF, UNESCO ILO, HF WHO WMO Yang sekarang lagi main World Meteorological Organization Yang membuat apa? Cuaca Ya, cuaca Makanya PNKD yang lagi raras ya Sebentar-sebentar dia mengatakan bahwa Tempat Sekarang-sekarang Itu alatnya yang menggunanya dari mana? Beliknya dari mereka Beliknya dari mereka Jadi jangan mau dibodoh-bodoh Pelajaran yang hanya ada yang terima di seorang Kalau kita seorang dulu Pelajaran misalnya Geografi atau tentang Tentang gempa dunia Itu ilmunya mereka Yang didokterin kepada kita Supaya kita memahami bahwa Gempa itu benar-benar terjadi secara alami Padahal Mereka juga lah memainkan Makanya bilang gempa teknologi Itu adalah teknologi elektronik Itu menggunakan Teknologi Yang disebut dengan HAL Teknologi HAL Nah kembali lagi Masalah pembangunan nasional Ada-ada yang mau diindikan Untuk pembangunan nasional Dengan alapan Adanya bonus demografi Bonus demografi adalah Meledaknya jumlah generasi muda Pada saat ini Yang akan mereka Tidak bermanfaat buat kita Yang akan mereka manfaatkan Untuk digendalikan Untuk merauk untungnya Sebesar-besar untuk mereka Ada-ada Pahami dulu itu Termasuk sistem sekolah yang kita Waduhkan selama ini Itu sistem barat Dan sekolah ini adalah industri Makanya ilmu adik-adik seragam Ilmu yang adik-adik pahami Yang disampaikan oleh video tadi Itu soft skill Tidak ada ilmu belajar dari sekolah Adik-adik itu belajar untuk apa? Mereka merayakan saran formal Untuk mendapatkan Apa? Perkerjaan Nah kenapa? Kita didesain dari 2019 ke semua Oleh Rockefeller Foundation Untuk membuat adik-adik menjadi worker Worker apa? Bekerja Jadi pegawai Dari guru Makanya mereka bikin guru-guru untuk menyarutkan sistem edukasi dengan cara mendokteri Sehingga guru-guru yang ajak kita itu baca buku bukan karena dia tahu itu benar Tapi sudah dikasih Nah bicara tadi ke era globalisasi Era globalisasi ini yang berjadi sekarang Makanya COVID itu masuk percepatan terjadiknya teknologi digital Makanya mereka Paksakan Suruh ilmu masuk menonton televisi Supaya apa? Supaya percaya Padahal kita sehari-hari suka mempunyai senior Itu ada setelah darahnya yang ada-ada Dan barinya yang ada di negara itu dibayar semua Cek rekeningnya Makanya kenapa? Kalau orang bergerak benar karena uang Percaya sama saya Dia tidak terus Karena ini panitia Ini ada info di organisasi Makanya dia putus uangnya Dananya Budgetnya Maka pekerjaannya ini selesai Tetapi karena ada tadi kuncinya Lalu jalan-jalan bangsa Ini jalan-jalan oleh bapak tadi Mereka sama dengan apa Kalau masih rumah Istilahnya dicari-cari dari Angkara namanya Kita dijadikan Bonus demografi Objek untuk dicari-cari Objek untuk usia orang Coba kita ada indeks kurungi lain Indeks kurungi lain Kain kurungi lain Keluangnya mani mereka Kita hanya dijadikan Pembaju jumlah Seolah-olah Masing-masing orang Pendapatan tersepilih Padahal tidak Mereka memanipulasi Jumlah-jumlah mereka Paham? Saya harap Kau cek sebentar ini Manfaatkan betul Karena adik-adik adalah Generasi penerus Yang akan memegang Kepemimpinan bangsa ini Tetapi Jangan Hanya dibuai oleh Betul kita Bahwa kalian adalah Yang berubah bangsa Kita tidak akan berubah Kalau kita tidak berani Untuk berubah sistem Di segala ini Globalisasi Ini definisi yang saya Tuhkan Proses penyatuan sistem Seluruh dunia Dalam segala aspek Kehidupan manusia Yang berjujung Untuk mengambil Gendali hidup manusia Dari tangan Tuhan Agar mendapat Digendalikan secara teknologi Itu Globalisasi Tolong dicantar Nah apa yang disampaikan oleh Pak Ali Tadi mengenai narkoba Apa yang disampaikan oleh Pak Ali Mengenai narkoba Sama Cara promosinya Strateginya Dengan apa? Gadget Dia bikin mahal dulu Pada waktu tertentu Dia bikin murah Semua orang disini Sama bahaya dengan gadget Dengan narkoba Jadi narkoba tadi Ya prosesnya narkoba Dan Gadget ini Jauh-jauh lebih berbahaya Daripada narkoba Gadget ini jauh lebih berbahaya Dari narkoba Dia berusak 5 bagian kotak Karena narkoba 3 bagian kotak Makanya berusak Terlalu Pergilaku kita jadi binatang Kenapa? Kenapa? Karena berusaknya Free frontal cortex Otak bagian depan 4% Terlaluan kayak binatang Makanya Pani seks bebas Itu adalah program mereka Termasuk LBP Program mereka Yang diinisiasi Disponsori oleh Unitedism Mulai dari mereka Burunya semua perempuan Terus hari-hari Saya harus dapat jalanan panjang Kelihatannya Untuk emisiasi Itu lebih mudah Tetapi Itu adalah cara Dia untuk membuat Orang-orang yang punya Kelainan Orientasi Itu tidak Rasa caput Berada di tempat Tentang wanita Terlaluan Tidak sadar Termasuk emasimasi Wanita Di mana wanita Boleh beriak Tidak salah Tetapi dia membuat Faktor-faktor Kesulitan Dalam Mencari Ekologi Sehingga Wanita Boleh Juga Terutup Apa yang Dia dapatkan Dia dapatkan Beberapa Pertama Dia menjauhkan Amin Terjadilah Seribu Han Setelah Dia mendapatkan Pajak Doble Suami Dan Dari suami Dia dapat Dari kisih Luar biasa Eksploitasi Karena Sistem Kapitalis Tadi Yang disantara Beberapa Bayoga Sistem Kapitalis Sistem Kapitalis Ini Adalah Menjadikan Panjusia Sebagai Objek Dominasi Dan Objek Eksploitasi Nah Kemudian Berdaitan Dengan Program WN45 Gelasi Mas Mereka Membuat Agenda 2021 Yang ADAS Pembaru Sustainable Development Goals Ada 17 Program Yang pertama Non Poverty Mengetaskan Demiskinan Yang Akan Berjadilah Sebaliknya Mereka Memiskinikan Kita Seada-ada Makanya Sejak Adanya Covid-19 Itu Bukan Namanya Tetapi Ini Masih Lepas Protokol Kesehatan Yang Saya Sebut Selalu Protokol Kesehatan Semua Penyakit Namanya Cuma Satu Mau Meninggal Karena Panuat Kejepi Kakinya Masuk Tablah Namanya Harus Namanya Harus Covid Karena Itu Disini Dan Setiap Orang Mau Melakukan Itu Harus Tahu Satu Anggaran Orang Meninggal Berapa Setelah Setelah Dikas Nama Nanti Dibadi Bermada Yang Mau Keluarga Dicatat Sebagai Protokol Selebihnya Masuk Kandung Luar Biasa Perkan Pak Cokoli Mengatakan Dira Dara Seribu Tetapi Tidak Pernah Di Investikasi Kemana Malu Sebesar Itu Masa Tidak Sisa Dutri Ya 349 Triliun Juga Yang Di Kemendio Enggak Juga Itu Lalu Bimana Jadi Covid-19 Itu Dengan Suatu Singkatan Makanya Saya Selalu Bercakap Kenapa Kita Tidak Pernah Mempertanyakan Kenapa Namanya Di Ubah Jadi Tofi Uncok Kenapa Di Import Nama Itu Atau Mungkin Pak Higo Terus Dia dateng Di Indonesia Naik pesawat Kapan Kan Dia Bisa Lihat Ada Kali Di Restoran Ada Kali Berarti Dia Bisa Lihat Sesuatu Yang Mempunyai Mak Kenapa Dia Tidak Naik Pesawat Ata Naik Zaluda Mana Dia Punya Paspor Atau Lista Itu Kenapa Tidak Kritis Ini Bermain Psychology Tidak Buntuk Tidak Di Lagu Bakuti Akses Yang Kita Jelan Nikut Terus Dan Itu Saya Berhenti Pertanyaan Dua Dan Herat yang Mereka Hukum Tidak Pernah Kenapa Meng Kematian Tidak Tidak Blandu Tidak Belajar Sama-sama Namanya Forensik Itu Harus Menjadi Pembuktian Hukum Untuk Membuktikan Seseorang Kematian Seseorang Itu Sistematis Dan Maka Karena ini adalah pekerjaan terstruktur, sistematis, dan masing, maka mereka berubah semua aturan-aturan itu. Tetapi muncul lagi di Undang-Undang Kesihatan Pengurusan ini, oh, kalau ada begini-begini harus diinvestigasi lewat moral skim. Kebetulan saya menergi aturan lain. Nah, terus kenapa dikaksesulasi? Supaya apa? Supaya tidak ada saksi mata yang melihat ketidak pasien atau keluarga itu melihatnya berjari. Dan kenapa tidak boleh juga bawa handphone? Cakap, tanya keluarga-keluarga yang sudah meninggal, apakah dia bawa handphone? Handphone-nya tidak. Makanya orang sudah terbiasa dengan handphone, terlalu jauh dari handphone, rasanya separuh jimbangku, berakhir. Makanya semua kenapa ini? Ini adalah cara yang mengontrol kita. Di dalam kehidupan keseharian, mereka kontrol dimanapun kita berada, mereka berada. Dan mereka memainkan, saya menurut kita adalah memainkan sosial engineering. Untuk merubah karakter kita. Dan ini adalah cara menghancurkan bangsa, bangsa bangsa harus melakukan beberapa misi. Karena yang dihancurkan adalah jiwa adik-adik masing-masing. Dihancurkan semua. Padahal ada sibuk gitu, sibuk cari dodol, sibuk, sibuk cari Tokopedia, sibuk berorotek. Itu adalah jabatan dia, mereka bisa tahu semua aktivitas ini. Dia tahu, dia belajarin. Ini namanya machine learning, butuh belajarin bagaimana aktivitas kehidupan kita, bagaimana sifat kita. Ini adalah permainan intelijen. That's why they call it artificial intelligence. Makanya orang-orang yang dasain dengan permainan intelijen pas tumbang. Permainan intelijen itu adalah das-sore. Pernah dengarkan dasain das-sore? Gak pernah dengar? Jangan lupa, gak diajari. Dasain itu orang yang teoretis, yang menandalkan intereksua. Begitu berhadapan dengan keadaannya permainan intelijen, dimana mereka membuat masalah, ciptakan reaksi, mereka akan datang sebagai pembeli solusi. Maka kita berhubungan. Contoh, bangunan-bangunan rumah, uang udah punya, tiba-tiba apa? Suku bunga trading dinaikan, suku bunga dinaikan. Langsung, harga naik semuanya. Bubar kita memiliki teman yang tersekeras. Ini yang saya inginkan kepada kalian sekalian. Anak-anak-anak tidak hanya melewati proses belajar. Proses belajar yang menurut saya pribadi, agak kurang mendidik. Karena pendidikannya sesungguhnya adalah pendidikannya yang disampaikan oleh Bapak Tari, bergaul lagi. Bagaimana caranya kita menjadi manusia yang sore, yang punya efektud, yang punya karakter, yang kembali kepada fitrah kita. Tetapi sisi kapitalis mengirim kita untuk tidak kembali kepada fitrah kita, bahwa menjauh. Karena tujuannya apa? Mengajar dan membawa kita kepada manusia-manusia materi istri. Makanya, konsennya adalah selalu menggunakan data MP. Data MP. Sudah hampir data MP ini? Ini semester berapa? Ya? Semester 3. Fakultas ini. Data MP 3. Yang selama ini, mana datanya, mana berikutnya, semua harus dicatat. Dan data MP itu, tidak selalu data alami. Kebanyakan adalah data atau fakta yang didesign. Didesign. Menjadi data MP. Makanya mereka selalu membuat, mereka yang mengajarkan kita, planning, organizing, activity dan control ini. Jadi, kehidupan kita mau dibawakan seperti konsep perusahaan. Makanya, dunia ini diatur oleh satu perusahaan besar yang namanya Vanguard. Vanguard. Catat ini. Yang sebelumnya, Vanguard. Vanguard ini. Vanguard. Perusahaan yang menatur seluruh dunia, termasuk masyarakat. Tapi dia bermain dengan lain-lain. Nah, kembali lagi, jadi dia mengatur PBB dan PBB. Regulasi PBB, hari jalan di Indonesia, kan di Indonesia adalah, anggota PBB. Ya, salah kita sendiri. Makanya, karena menuncur organisasi-organisasi yang mengkoordinir setiap profesi di bangsa ini. Dokter, ada lagi pengacara, ada peranian, dan sebagainya. Lalu, yang terakhir ya, tolong pahami masalah Sustainable Development Goals. Karena, tidak mungkin kita, generasi emas 2020-45 akan tercapai. Karena kita sudah dihadirkan dengan Sustainable Development Goals, yang kita akan menuju kepada New World Order. Penyatuan sisi di seluruh dunia, penyatuan uang seluruh dunia, One World Guarancy, dan penyatuan semua agama. One World Religion. Dulu kita dipisah-pisahkan dengan merk, merk, merk agama-mana-mana-mana. Sekarang, merenet pasaran kita. Alihnya, merenetan yang mengatuh. Ya, kalau, gue tadi hari di musim, kita masuk ke sistem, dan jauh. Dan, kontrolnya generasi, digitalisasi. Makanya, kenapa korupsi di mana-mana. Karena, sejajar, kita dihati-hati untuk mengejar obsesi aneh-eh sebagai bandar suksesan. Membuat kita menjadi materialistis, tidak mengenal Allah pun. Allah cuma, katanya ada Allah. Hanya dalam konsep aman-aman. Tapi, pada prakteknya, kita betul-betul tidak sungguh-sungguh takwa sama Allah. Takwa aja sama Allah. Dengaranya pun dikelola dengan sistem koru. Yang takut disadari, semua pejabat didorong untuk koru. Karena apa? Sudah dibuat orang-orang sejak sekolah sangat dengan angka. Orang takut dengan angka, orang stress dengan angka. Dan orang mati atau orang sakit juga karena angkanya diuang banyak, sombong. Angkanya rendah, stress. Angka kematian tinggi, statistiknya, tinggi orang-tik. Kita selalu dihidasi dengan angka. Kita dihidasi juga dengan angka. Pahamian, dan supaya tidak sekedar melewati hidupan ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena waktu kita sangat singkat. Sebentar lagi, persiapkan diri, kita akan masuk kepada masa kesuntaran besar. Sebentar lagi, dengan kunjungnya undang-undang komunitas kesehatan ini. Ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mencapai otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dia melanggar pada silat dan undang-undang pasal ke-18. Apa itu? Pasal ke-18 ini. Hak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup luar biasa dari Bapak Komjian dan Pak Pusat Kepateri ini cukup menggunggah sebagai mahasiswa yang mempersiapkan. Terima kasih.